Yang terhormat Samad Bapak Timur Atau Yang Terhormat Bapak Timur Atau Yang Terhormat Penjabat Kepala Risa Yang Terhormat Ketua Madenis Jemaat Kepala Riturung Yang Terhormat Ketua BPD Desa Riturung bersama Sita Yang Terhormat Ketua sendiri Negeri Desa Riturung bersama Yang Saya Hormati Dan Banggarkan Pendiktir Penyelenggara Pembelian Tingkat Kecamatan Teristimewa Tingkat Desa Yang Saya Kasih Semua Stakeholder Yang Tidak Sempat Saya Sebutkan Satu Depas Yang Lain Hormat Dan Junjung Saya Sampai Terhormat Dan Yang Saya Cukai Warga Masyarakat Desa Lumpur Yang Hadir Maupun Yang Tidak Saya Menyekatkan Junjung Bangga Dan Cinta Saya Tepat Semua Di Kesempatan Yang Indah Ini Kita Mengajak Kedua Semua Untuk Sama-sama Melepaskan Puji Puja Dan Syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Karena Atas Perkenalnya Kedua Semang Ini Bisa Terhujuk Dalam Rangkaian Kediatan Kepanikian Yang Terang Dalam Binggai Kekeluargaan Adikana Dalam Meninaikan Sebuah Panggilan Yang Akan Terselenggaramannya Dalam Nuansa Kepemimpinan Enam Tahun Kehidupan Dalam Tahapan Bimbing tahapan Sudah Diselenggaramankan Saya Nyatakan Korna Dan Junjung Keluai Dari Tahap Tahap Jaringan Sampai Pembedakan Puncak Kediatan Di Hari Sebuah Kediatan Sampai Dibangkakan Dan Diresponin Selaku Kandidat Kepada Semua Warga Masyarakat Pulang Untuk Untuk hidup Pada kesempatan Ini Kita Adap Tahapan Pemamalan Visi Misi Sebuah Mimpinan Yang Akan Dibujuk Nyatakan Dalam Tugas Tidak Tidak Intimidasi Bahwa Saya Akan Memanginkan Pembangunan Ini Dan Tidak Saya Menatangkan Sesuatu Di dalam Lumpur Tapi Sukses Dan Tidak Visi Dan Misi Ada Pada Masyarakat Saya Akan Mulai Memamarkan Visi Dan Misi Visi Akan Saya Laskan Jika Tuhan Berkenan Menurut Menurut Masyarakat Menurut Saya Akan Melaksanakan Tugas Tentang Menurut Dengan Mempedomani Visi Saya Apa Visi Saya Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Mersih Transparan Dan Berribah Serta Mengujudkan Pelayanan Prima Dalam Bidang Pembangunan Pemimpinan Pemberdayaan Demi Tercitanya Masyarakat Yang Mandiri Berkualitas Dan Sejata Dengan Menumbuh Kembangkan Semangat Gotong Konteks Kontekstual Tentang Tentang Yang Berlaku Dan Menghindari Praktik KKN Korupsi Korupsi Dan Likotis Berkualitas 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 Dapat Dapat Diketah Kuyul Banyak Orang Pemerintahan Yang Transparan Mengacu Pada Pemerintahan Yang Terbuka Dalam Menolah Berbagai Sehat Yang Berkaitan Dengan Kepercayaan Yang Diberikan Padanya Inilah Yang Dapat Mengantarkan Kewibawaan Kewibawaan Pemerintah Dalam Menjalankan Pemerintahan Wibawa Dalam Dari sisi Etimologinya Asal-usul Katanya Dan Berdasarkan Bahasa Indonesia Dalam Penelitian Yang Sedang Menajukan Pembawaan Sikap Dan Tingkah Perbuatan Baik Yang Dapat Dicontohi Dan Mencari Pantang Dengan Demikian Pembangunan Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat Dapat Terlaksana Dengan Baik Sehingga Dapat Menciptakan Masyarakat Yang Mandiri Alimia Bagian Akhir Mandiri Atau Berdiri Sendiri Tidak Bergantung Pada Orang Lain Mandiri Kemandiria Berdiri Pada Diri Sendiri Bisa Membiayai Hidup Dengan Usaha Sendiri Tidak Mengherapkan Bantuan Orang Lain Atau Bantuan Berminta Kemandirian Kemandirian Ini Yang Harus Dibidikan Sehingga Kualitas Yang terakhir Kualitas Hidup Masyarakat Akan Nampak Hidup Berkualitas Hidup Yang Terhujud Yang Terhujud Dalam Kemandirian Hidup Dalam Masyarakat Menciptakan Lapangan Di pekerja Demi Menghidupkan Diri Sendiri Dan Bisa Memberdayakan Untuk Juga Memperkerjakan Orang Ini Kemandirian Harus Diterbaikan Terhujud Dengan Kemandirian Dalam Mengelola Pola Hidup Ini Dia Bisa Memperkerjakan Orang Lain Dengan Cara Lahan Lahan Kita Terlampau Luas Terjau Kita Olah Dengan Penanaman Cengki Yang Beragam Jenis Tidak Mampu Panik Orang Lain Panik Banik Dibayai Dibayar Ini Yang Disebut Memperkerjakan Orang Lain Inilah Kualitas Mutu Dari Hidupan Bermasyarakat Dan Yang Semuanya Menarah Pada Kesejahtera Apa itu Sejahtera Dalam arti Sederhananya Semua Ibu Tuhan Dapat Terkenuhi Cukup Makan Cukup Makan Dan Cukup Memiliki Rumah Yang Layak Ini Sudah Sejahtera Kontekstual Penyadaran Kesedaran Daripada Sejahtera Jangan kita Mimpi Mimpi Yang jauh Cukup Makan Pakai Dan Tempat Sudah Sejahtera Sejujurno Kita Kita Ada Dalam Langkah Pas Sejahtera Warga Saya Jika Jika Tuhan Berkenan Kita Akan Sama Sama Melangkah Kesana Ulasan Tentang Visi Saya Kemudian Kita Lihat Misi Apa Yang akan Saya Kembangkan Sebagai Wujud Cerminan Daripada Visi Saya Ini Misi Saya Ada Enam Misi Yang Saya Kembangkan Bersama Sudah Sudah Bukan Saya Untuk Kita Melangkah Satu Atau Yang Pertama Menata Sistem Dan Tata Kelola Pemerintahan Demi Mempermudah Pelayanan Bagi Mas Apa Yang Terkandung Meliputi Satu Mengangkat Dan memberdayakan Kepala Kepala Urusan Sesuai Tukusi Tugas Pokok Dan Fungsi Dan Mengefektifkan Mengaktifkan Seluruh Perangkat Desa Yang tergabung Dalam perangkat Desa Itu Jangan Kita Rupakan Dewan Sendiri BPD Dan Sampai Kepala Kepala Urusan Ini Perangkat Desa Perlu Diperdayakan Secara Maksimal Dan Kalau Dibaksimalkan Maka Ini Sebuah Tumpuan Tiga Batu Yang Pokok Kalau Tiga Batu Tunggu Melangkah Bersama Tidak Ada Perimbangan Yang Dapat Membuat Perimbangan Yang Tidak Sesuai Kedua Menata Administrasi Pemerintahan Secara efektif Dan Efisien Ia Mengidemankan Musyawarah Dan Memangkat Segala Sesuatu Diatur Bersama Mau Molo Semua Atur Mampi Molo Mau Mengangkat Gunung Melulik Pindahkan Di Tanjuri Musyawarah Dan Semua Menyituri Berjalan Saya Menyituri Musyawarah Dan Siapa Yang Menyitur Musyawarah Berangkat Desa BPD Dewan Sendiri Negeri Kita Bermusyawarah Mau Sayang Mengangkat Menara Tertinggi Di Paris Kalau BPD Jangan Jangan Dia Terlalu Molo Molo Kadis Jangan Ini Asas Musyawarah Untuk Tidak Semau Tidak Mengikuti Kehendanku Tidak Mengikuti Kehendanku Tetapi Kehendanku Bersama Asas Musyawarah Dan Memangkat Misi Yang Kedua Mewujudkan Sistem Pengelolaan Kewal Nesra Secara Bersih Transparan Tampung Pak Dan Akun Kabel Ini Bahasa Yang Berawas Dapat Dipertanggung Jawabkan Kepada Masyarakat Sebelum Sampai Dias Apa Satu Yang Harus Kita Godot Dari Visi Ini Pertama Memilih Dan Mengangkat Benda Hara Yang Jujur Transparan Dan Profesional Mudah-mudahan Di sini Kita juga Belum Tangan Siapa Nantinya Jika Jika Tuhan Saya Mencari Jari Sudara Sudara Warga Masyarakat Memeluhi Meluhi Siapa Bukan Saya Sendiri DPD Dika Sampai 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 Pernah Saya Bani Jalan Pendana Apa Yang Saya 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 Mungkin Dengan Ini Saya Bisa Menjalankan Dijak Lantai Sudah Saya Selalu Yang Terakhir Menoptimalkan Peran BPD Dalam Fungsi Pengawasan BPD Yang 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 Membangunan Keuangan Sistematika Saya Harus Kemudian Yang 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 Memoptimalkan Pengginaan Bagi Organisasi Masyarakat Yang Ada Di Dalam Desa Memoptimalkan Dalam Misi Ini Saya Akan Melihat Dari Sisi Penataan Pemuda Ini Utanisasi Hari Dari Penataan Tata PKK Dan Dasar Bismillah Dan Tiga C Lagi Next Kita masuk Pada Mas 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 Lelaskan Visi Misi Yang Ketiga Operator Kembali Kepada Misi Yang Ketiga Karena Ini Misi Saya Ketiga Meningkatkan Kembangunan Dan Tata Ruang Bisa Misi Yang Meniputi Apa Saja Yang Pertama Menyiapkan Sarana Dan Prasarana Fisik Bagi Masyarakat Ini Merupakan Tindak Lanjut Dan Program Tertinggal Pemerintahan Sebelumnya Baik Yang Termuat Dalam RPMJ RPJ MDS Maupun RAPB Saya Akan Melangkinkan Yang Tidak Mengumpah Karena Hasil Kerja Terus Yang 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 Dalam Misi Yang Tidak Ini Adalah Menata Keindahan Desa Tata Desa Dengan Pengadaran Infrastruktur Penunjang Infrastruktur Penunjang Atas Persi Tujuan BPD Lewat Sini Masyarakat Baru Betul Berminan Jam Kita Alih Dan Tidak Memang Kemudian Misi Saya Yang Keempat Meningkatkan Pelayanan Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Ini penting Apa Saja Yang Saya Jalankan Bersama Dengan Masyarakat Juga Penopang BPD Dan Dewan Sini Mengoptimalkan Paut Pendidikan Anak Usia Gini Yang Dibiayai Oleh Biberita Desa Mesti Dilakukan Simper Visi Dimaksimalkan Kinerja Belajar Melajar Mereka Struktur Harus Tertata Karena Yang 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 Kedua Optimalisasi Posi Yang Sudah Ada Dioptimalkan Dari Sisi Apa Ada Teripun Yang Saya Rakukan Gimana Dengan Stakeholder Saya Yang Ketiga Menertipkan Mengawasi Jam Belajar Siswa Di luar Jam Belajar Jam Sekolah Ini Saya Akan Banyu Program Terpadu Dengan Bidang Pendidikan Anak-anak Kita Ini Sudah Tidak Bisa Duduk Tutup Setelah Undang Kembali Mau Masuk Anak-anak Yang Duduk Orang Terus Datangan Tata Prama Ini Mesti Kita Sorohi Secara Kontinu Mesti Kita Sikapi Secara Harif Dan Bincang Pendidikan Ini Penting Bapak Kalau Kita Mau Lihat Orang Orang Yang Akan Melajar Di Negeri Kita Ini Semoga Ada Orang Di Di Kemarin Tata Ini Ada Datang PT KM Ada Datang Bidang Di Di Mana Itu Dari Luar Bisa Disakit Tangga Sarjana Umum Sarjana Semua Ada Di Segering Kita Mengapa Dalam Urayan Nanti Terakhir Tentang Pendapatan Saya Dari Sehingga Kita Kita Harus Menentikan Secara Dini Baru Dian Yang Masal Masal Saya Akan Memor Dini Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Menentikan Kesehatan Dari Usia Program ini Akan Kita Kolaborasikan Dengan Tidak Kesehatan Untuk Menyatakan Bagaimana Kesehatan Bisa Berjalan Secara Baik Sudah Baik Tapi Jangan Baik Misi Yang Keempat Misi Yang Kelima Mengoptimalkan Pembinan Bagi Organisasi Masyarakat Yang Ada Dalam Penataan Pemuda Dan Kepemuda Pemuda Dengan Kepemuda Sama Ketiga Bagaimana Tata Caranya Ada Dalam Penataan PKK Dasar Wisma Perlu Dilata Dan Yang Terakhir Ini Merupakan Sorotan Yang Mesti Ketemu Sama Sama Lihat Adalah Menunggu Kembangkan Dan Melestarikan Budaya Adat Istiadat Besok-besok Ini Kalau Ketua Ngata Orang Tari Mungkin Putate Pelajar Lalu Ada Dalam Modus Pengantaran Siapa Ada Kalau Bapak Ali Yang Terlumat Ini Tidak Kita Fungsikan Talentanya Ketua Akan Paket Generasi Generasi Begini Bapak Bapak Muda Yang Tidak Bisa Melendekkan Keluar Daya Dalam Pendidikannya Dan Akan Menjadi Walisan Negeri Ini Mari Kita Godoh Untuk Mengenali Budaya Ini Tau Tiarka Antar Orang Kali Kalau Sikta Sikta Tapi Mengantarkan Orang Kali Cari Cari Orang Lagi Mari Kita Kemangkan Budaya Kalau Diperkenalkan Beli Dewan Sikta Saya Akan Paket Nara Sundar Dan Mungkin Saja Saya Akan Biayai Yang Ikut Pun Juga Biayai Kalau BPD Sikta Yang Ikut Penataran Atau Ikut Latihan Biayai Kalau Bidang Sikta Kalau Tidak Musyawarah Itulah Yang Juga Dan Misi Saya Yang Terakhir Adalah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Pemberdayaan Apa Satu Yang Nanti Hanya Saya Angkat Dua Priority Dua Prioritas Tetapi Ketiga Keempat 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 Ada Pada Sebuah Musyawarah Untuk Kita Melakukan Yang Pertama Merupakan Indola Kejahatan Pertanian Atau Perkebunan Yang Saya Titik Beratkan Adalah Tanaman Umur Pendeng Dan Tanaman Tanaman Umur Panjang Saya Menembalikan Kembali Citra Orang Tatua Kita Yang Dulu Sekarang Ini Mau Cari Orang Dipotong Untuk Mengisi Lumbu Senada Cukup Makan Mudah Padahal Orang Tertua Kita Pada Waktu Itu Isi Lumbu Satu Tahun Punya Tinggal Lapar Ambil Makan Tinggal Lapar Ambil Makan Tidak Mengendamkan Raskin Atau Menunggu Belas Kasihan Pemerintahan Desa Lewat Bansos Lewat BLT Yang Sebentar Lagi Semua akan Sirena 2004 Menurut Pantauan Saya Sudah Sirena Dana Desa Mudah Mudahan Maka Kita Semua Tampak Al-Halapan Kita Kemandirian Kita Tadi Tidak Tanaman Umur Kita Harus Isi Lumbu Kemudian Tanaman Umur Panjang Cengket Palat Jambu Mete Apa Ada Ada Empat Delapak Ini Lumbu Donka Sekolah Beta Donka Sekolah Bapak Ibu Masjur Maka Jadi Sarjana Cuma Dengan Gelapa Sekarang Ini Mana Sarjana Tenggit Tenggit Hanya Di Desa Desa Tetangga Tidak Tulis Tenggit Kita Menerlorkan Tematan Tematannya Tidak Menghadir SMA SMA Kita Ini Syukur Ada Hendra Dan Ada Saya Anak Saya Menyimbangi Orang Yang Tenggit Aware Role Semua Sudah Sarjana Kenapa Dengan Kerapa Keturang Rumah Tentu Sekolah Sampai Bim Sekarang Saya Nggak Ada Sedih Mau Di Sekolah Jual Tana Baru Nabi Tana Sembat Tunggu Tana Sembat Tunggu Sekar Jual Sirena Untuk Anak Sucu Yang Ketujuh Turunan Kita Tidak 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 Kita Merambat Hutan Dan Menanam Tanaman Bantuan Pemerintah Ini Bantuan Pemerintah Ini Hanya Dia Memberikan Dua Pilihan Menjadi Masyarakat Miskin Dan Menjadi Masyarakat Kaya Mamun Tinggal Bagaimana Dia